Lombok, pulau yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang eksotis. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dihuni oleh beragam suku dan etnis. Kalau di Lombok ini mayoritas suku Sasak, tapi di dalam itu ada juga suku Bali, ada suku Bima, Jawa, kemudian ada Sumbawa juga gitu ya. Dan mungkin yang pendatang-pendatang banyak juga ya, tapi ya mayoritas adalah suku Sasak. Suku dan etnis ini membuat warisan leluhur masyarakat Lombok yang berupa naskah amatlah beragam. Berbagai bahasa dan aksara tertulis dalam hazanah naskah koleksi masyarakat Lombok. Kalau di manuskrip Sasak, itu sebenarnya justru lebih beragam lagi gitu ya. Artinya karena memang manuskrip Sasak ini yang menarik sebenarnya. Luar biasanya orang Sasak, mungkin itu karena berkaitan dengan tradisi, perlakuan mereka terhadap naskah ya. Nah, dari bahas, ada juga yang menggunakan bahasa Sangsekerta. Jadi kalau saya tidak salah mungkin ada sekitar tujuan bahasa deh. Jadi yang pertama ada bahasa Sangsekerta. Ada juga bahasa Sangsekerta. Kemudian yang kedua, itu ada bahasa Jawa kuno. Ada bahasa Jawa Madya. Kemudian ada bahasa Sasak. Nah, kemudian ada bahasa Melayu. Ada bahasa Arab. Ada naskah juga yang berbahasa Bali. Khususnya yang naskah-naskah Bali. Kemudian ada juga yang naskah-naskah yang berbahasa Bugis. Tapi tidak banyak. Nah, itu kan menunjukkan keragaman. Secara umum, naskah yang ada di Lombok ini kebanyakan yang ditulis di atas daun lontar dengan menggunakan huruf Sasak, aksara Sasak dengan bahasa Jawa Madya. Kebetulan yang kita ketemukan di sini, kebanyakan yang beraksarakan, apa namanya, Arab gundul, kalau di sini Arab gundul dibilangnya, kalau di Sasak. Kalau di rumahnya Pak Gede ini, kebetulan baru pertama saya lihat naskah ini banyak sekali. Jadi saya sangat merasa tertarik sekali dengan naskah-naskah yang ada di rumahnya Pak Gede Norsan ini. Adanya naskah-naskah yang tersimpan dalam koleksi masyarakat Lombok ini tidak hanya sebagai bukti dari kekayaan intelektual di masa silam, melainkan juga sebagai saksi adanya jaringan dan relasi keilmuan yang luas. Kalau naskah-naskah yang lama ya, bisa jadi itu dari luar. Kalau naskah-naskah yang agak belakangan, itu seiring dengan kembalinya Tuan Guru dari Timur Tengah ya. Jadi misalnya kayak Tuan Guru Abdul Ghafur, saya menemukan banyak naskah di sana ya. Jadi Tuan Guru Abdul Ghafur ini lahir 1754, wapatnya 1904, jadi 150 tahun. Nah beliau juga mensarah kitab Hidayat Tersalikin. Nah kemudian beliau juga menerjemahkan dan mensarah beberapa kitab-kitab ulama-ulama Patani. Beliau juga mensarah memberikan penjelasan terhadap kitab itu. Nah para Tuan Guru-Tuan Guru itu juga banyak menulis ulang. Nah ada memang Al-Quran-Al-Quran yang abad 16, abad 17 yang saya temukan. Tapi agak susah kita menyebut apakah itu ditulis oleh orang Sasak, ulama Sasak, Tuan Guru Sasak atau tidak. Itu agak susah karena memang tidak ada penjelasan. Selain sebagai warisan tradisi tulis, naskah-naskah di Lombok memainkan peran penting dalam pelestarian tradisi-tradisi masyarakat. Itu ada istilahnya pepawasan. Pepawasan itu dilaksanakan pada saat upacara. Misalnya upacara perkawinan, upacara kematian, upacara hitanan. Itu pada saat upacara. Dan mungkin juga ada kelompok-kelompok pepawasan kita yang sering pada melaksanakan itu. Kalau ceritanya disini banyak yang tentang misalnya rengganis, jati suara, misalnya itu monyeh. Itu banyak-banyak judul-judul yang ada tentang relehi, cerita rakyat. Di sisi lain, keberadaan naskah-naskah di Lombok tidak luput dari ancaman. Kawasan yang rawan bencana seperti gempa dan tsunami membuat naskah-naskah koleksi masyarakat tidak serta merta aman dalam penyimpanan. Pas tahun 2018 gempa, termasuk juga buku banyak yang ketimbun, rusak gitu. Sementara tempat kita larunya tidak ada jadi banyak, rusak gitu. Ada peninggalan dulu satu lontar yang sangat tua sekali. Itu kalau saya tidak salah itu sekitar 25 lempir itu lontarnya. Tua sekali. Tua sekali. Dan itu kebetulan ditulis oleh keluarga kami. Kebetulan waktu itu, semenjak masih hidup beliau itu jadi dalang gitu. Jadi dalang. Rumahnya di pinjang ke. Saya lihat lontar itu ada tulisan kan, dan tidak saham-saham sedikit pun gitu. Tidak saham baca-baca di internet gitu kan, ternyata itu sesuatu yang harus kita selamatkan gitu. Karena di dalamnya pasti ada ilmu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama sekali generasi kita yang akan datang gitu. Ya salah satu yang menjadi kendalanya adalah itu. Yang pertama, kalau saya bilang masyarakat tidak sadar tentang itu, tidak mungkin dia sulit memberikan. Itu artinya kan dia juga cinta gitu. Nah cuma menjadi kendalanya kan kalau masyarakat dengan kita kan cara menjaganya berbeda. Kalau dia, kalau lontar itu paling dia taruh di atapnya, sembarangan ditaruh kan. Kalau sudah tua itu tidak dibaca-baca lagi gitu. Oleh karenanya, penyelamatan naskah-naskah Lombok merupakan hal yang amat mendesak untuk dilakukan. Salah satunya adalah upaya digitalisasi dan preservasi oleh Digital Repository of Endergen and Affected Manuscript in Southeast Asia atau DREAMSY. DREAMSY melakukan upaya penyelamatan manuskrip-manuskrip koleksi salah satu masyarakat Lombok Tengah bernama GD Nursan. Selama 14 hari, tim DREAMSY yang terdiri dari berbagai ahli di perguruan tinggi di Indonesia melakukan preservasi awal dan digitalisasi. Kegiatan ini menyelamatkan setidaknya 31 manuskrip dari berbagai bahan, mulai dari lontar, kertas Eropa, dan kertas geluang. Kegiatan di Lombok Tengah ini menghasilkan sebanyak 3.683 gambar manuskrip digital. Secara umum, digitalisasi merupakan alih media manuskrip ke dalam format digital agar dapat diakses secara terbuka oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Di masyarakat Sasak ini masih ada ribuan naskah yang masih belum tersentuh dan perlu kita selamatkan hazanah-hazanah intelektual itu. Karena itu saya terus terang memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada kawan-kawan DREAMSY yang mau melakukan tanggung jawab ini ya. Untuk mengamankan hazanah-hazanah intelektual masyarakat Sasak gitu, yang kemudian itu kita kembalikan ke mereka. Mereka bisa mengkaji naskah itu dengan tanpa harus menyentuhnya, merusaknya, cukup dengan melihat pailannya itu gitu. Yang mudah-mudahan lah kita bisa mengungkap sejarah masyarakat Sasak. Apaan keliring yang widi Kedisu WANG MANUSIA KAKABEHIKU Lah rasa nawamanku Ring mula ring jasad hiki Mareng purwaabolianing Wisaki ing sirain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton